Terhadap Brigadir Joshua Dimana sebelumnya kita mendengar Komnasam menyebutkan Ada dugaan kuat sebenarnya ada penembak ketiga Pada kasus kematian almarhum Brigadir Joshua Yang kemudian disebut-sebut Semua kemungkinan penembak ketiga ini Kalau memang benar ada Juga termasuk adalah istri Ferdi Sambo Kutri Chandrawati bisa saja menjadi pelakunya Nah benarkah Kutri Chandrawati terlibat dalam penembakan Siapa saja sebenarnya yang menembak Almarhum Brigadir Joshua pada saat hari kejadian Kita akan langsung berbincang untuk mencari tahu Dengan para narasumber yang hadir melalui daring Untuk Sapa Indonesia Pagi Berjanji nanti untuk hadir juga Adalah pengacara Brigadir Elizer Barada Elizer maksud kami Sekarang yang sudah hadir Baru pengacara dari keluarga Brigadir Joshua Kamarudin Siman Juntak Selamat pagi Pak Kamarudin Selamat pagi Bapak Selamat pagi Pemirsa Kompas TV di seluruh tanah air Ya Pak Kamarudin terima kasih waktunya Dan kemudian Sebetulnya sudah bergabung Bambang Rugminto Pengamat kepolisian Kemudian sudah berjanji untuk bergabung Untuk Sapa Indonesia Pagi Pengacara berada Elizer Roni Talapesi Tetapi belum bisa dihubungi Begitu nanti Bang Roni bisa terhubungkan Langsung kita akan berbincang Dan kalau komunikasi sudah tersambung dengan baik Dengan Pak Bambang Rugminto Kita juga akan segera bergabung Kami juga sudah menghubungi Sejak kemarin sampai tadi malam Komnas HAM Tapi tampaknya Belum bisa bergabung pada hari ini Belum ada jawaban kami Ketika mengundang untuk pagi ini Berbincang di Sapa Indonesia Pagi Jadi kita berdua dulu ya Pak Kamarudin Berkaitan dengan kami nih Saya sebagai masyarakat Mendengar ada kemungkinan penembak ketiga Dari Komnas HAM Dalam perbincangan ini Koreksi saya Kalau mungkin saya ada salah dengar Atau salah baca Berkaitan dengan pernyataan dari Komnas HAM Ini karena dari uji balistik Ada tiga jenis peluru Glock Dari tiga jenis peluru Dari pabrikan yang berbeda Jadi gak mungkin dari Senjata yang sama Karena peluru kan biasanya untuk pistol itu berbeda-beda Jadi ada tiga jenis peluru Kemudian Ada kemungkinan berarti tiga senjata Selain yang kita dengar Glock dan HS Begitu Kemudian ada jumlah peluru juga yang berbeda Dari olah TKP Pak Kamarudin Anda mengikuti kasus ini sejak awal Bahkan saya mengatakannya Anda kadang-kadang selangkah lebih ke depan Sebelum ada tim sus pada waktu itu Begitu Anda punya kesimpulan yang sama Pak Kamarudin Bahwa ada kemungkinan penembak ketiga Pak Kamarudin Baik Jadi dari awal Saya sudah ingatkan penyidik Bahwa Yang harus menjadi tersangka Dalam perkara ini Minimal sembilan Atau sepuluh Orang Orangnya Yaitu Para ajudan Terdisambo Putri Candrawati Dan supirnya Dan ditambah lagi puluhan Pelaku Obstrak Sinopi Justice Namun yang dilakukan oleh penyidik Sampai dengan pagi ini Baru lima tersangka dari Pelaku utama Pasal 340 Junto 338 Junto 55 56 kopi dana Ditambah dengan 36 Tersaspek Obstrak Sinop Justice Dan Diajukan untuk Tersangka Obstrak Justice Itu Selain yang 36 Ditempatkan Di tempat khusus Ada sekitar 7 Tersangka Terima kasih Berdisambo Kemudian yang diperintah Hampir 100 orang Atau hampir 1 SSK Kan begitu Jadi Kenapa saya Meminta Presiden Republik Indonesia Untuk membentuk Tim koneksitas Atau tim independen Karena saya sudah Memahami Kerumitan perkara ini Sejak awal Berdasarkan Informasi-informasi Dari Intelijen saya Yang menyatakan Banyaknya Keterlibatan Para pihak Mulai daripada Polres Polda Pidum Polri Dan Propam Kan begitu Ya Tapi sayang Yang dilakukan Presiden Hanya berbicara Empat kali Menyatakan Buka seterang-terangnya Tetapi Sayang Permintaan Pak Presiden itu Tidak dihiraukan Atau tidak Diindahkan oleh Polri Begitulah kira-kira Dan Saya kepingin Menyelamatkan Polri ini Ya Di mana pun Polri ini Kita sangat Membutuhkannya Si panjang Ada negara ini Supaya negara yang Tetap eksis Maka saya terus Mendorong Pak Presiden Untuk Membentuk Tim independen Ya Alasannya adalah Karena ada Keterlibatan juga Dari Dewan Salah satu Ketua Komisi Dewan Dimampaatkan oleh Perdisambu Untuk melobis Tanah Melalui salah satu Kementerian Sekretaris negara Berhasil Apa tidak Saya tidak tahu Tetapi Yang jelas Berdasarkan Informasi intelijen Itu digunakan Kan begitu Ketua Komisi DPR ini Kemudian juga Melobi Kementerian yang lain Yang Menterinya itu Ex Polri Kan begitu ya Ya Tapi Pak Kamarudin Pagi ini Saya mengerti Bahwa banyak sekali Aspek yang Sejak awal Pak Kamarudin Dan kawan-kawan Sebagai Pengacara dari keluarga Josua Almarhum Melihat ini Begitu kompleks Kita sama-sama Mengerti itu Tapi Pagi ini Saya agak fokus Tanggapan Anda Berkaitan dengan Kemungkinan penembak ketiga Kita sudah tahu Barada Eliezer Sudah mengaku Dia yang menembak pertama Barada Eliezer Juga melihat Dia melihat Ferdi Sambo Menembak juga Katanya Jadi baru Keterangan ini Ada dua penembak Sementara Dari olah TKP Ada penembak ketiga Kemungkinan dari Uji balestik Dimana ada Tiga jenis peluru Pak Kamarudin Kalau penembak itu Pasti lebih dari dua Kenapa Anda Mengatakan begitu Alasannya Alasannya begini Rilis awal Daripada Kapol Resiakera Selatan Kasasir Karopenmas Dan Bende Mamoto Dari Kompol Nas Adalah bahwa Almarhum meninggal Karena Akibat tembak Menembak berdasarkan Hasil otopsi Ya Itu dikatakan Dimana Almarhum Menembak Tujuh kali Tapi tidak kena Tetapi Ditembak balik Sebanyak Lima kali Kena empat kali Menghasilkan Tujuh peluru Ini kan sudah Saya kritis Sejak awal Bagaimana caranya Ditembak Kena empat kali Tetapi Menghasilkan Tujuh peluru Nah dari mana Tiga peluru lagi Ya Apakah Indonesia Sudah punya Peluru Yang mengakibatkan Empat kali Tembakan Menghasilkan Tujuh lubang Atau tujuh peluru Kan begitu Nah kemudian Juga saya katakan Karena waktu itu Dikatakan oleh Karopenmas Bahwa tembak Menembak ini Terjadi Hadapan-hadapan Dari lantai dua Atau dari tangga Dengan Almarhum Di bawah Bagaimana caranya Peluru itu Bisa muter balik Pasti ada pelaku Dari belakang Kan begitu Waktu itu saya katakan Tetapi kan Sulit meyakinkan Lembaga-lembaga ini Karena diduga Mereka sudah tercemar Dengan amplop-amplopnya Apa namanya Ibu putri Maupun perdisambo Jadi Apa namanya Korupsi Dan atau Gratifikasi inilah Yang merusak Sistem Otak dan hati Daripada mereka Sehingga sulit Mengatakan yang benar Oke Terbayang bahwa Sejak awal Pak Kamarudin Sebenarnya juga Sudah curiga Ini pasti Lebih dari dua orang Yang menembak Dari sisi itu Baik Saya pindah dulu ke Mas Bambang Rukminto Mas Bambang Sudah tersambung dengan baik Sekarangnya Sudah mendengar Dan Selamat pagi Bayu Ya Baik Nah Mas Bambang Dugaan adanya penembak ketiga ini Kabarnya Juga salah satu Yang ingin Yang diminta Diperjelas Dari kejaksaan Makanya berkasnya dipulangkan Ada yang kurang nyambung Antara apa yang dilakukan Antara temuan di TKP Dengan ceritanya Begitu Saya menggambarkannya Menyingkatnya Gini lah Untuk memudahkan saya Yang awam ini Dengan pemirsa Sapa Indonesia Begitu Bahwa Ada tiga jenis peluru Tiga-tiganya Gak mungkin dari satu senjata Atau dari dua senjata Kemungkinan besar Ada peluru-peluru Untuk pistol jenis Glock Dan juga untuk HS Tapi ada satu peluru Luger Jenis senjata yang berbeda Nah inilah yang kemudian menilai Ini siapa yang pakai Luger Senjata Luger ini Yang terkenal dari Perang Dunia Kedua itu ya Kemudian dari jumlah peluru Kalau hanya Glock dan HS Full diisi Glock 17 peluru HS 16 peluru Ada 23 peluru Kalau habis semua itu magazinnya Sekarang ditemukan Cuman ada 21 peluru Ada dua peluru yang hilang Nah titik-titik ini Harus diselesaikan oleh kepolisian Untuk sampai ke kejaksaan Supaya nanti di pengadilannya Jelas nih ceritanya Benar ya itu Dan bagaimana menjawab ini Kemudian kepolisian Kemudian ini kemudian Orang menyambungkannya juga Tampaknya Dengan Uji poligraf kemarin Begitu Atau lay detektor kemarin Untuk mencari kesesuaian Temuan dengan cerita Begitu Yang belum nyambung Mas Mambang Ini yang sekarang Sedang dicari oleh Tim Sus Betul Memang Sudah awal Terkait dengan kasus ini Kan banyak hal Yang masih Janggal Dan masih Tidak nyambung ya Konstruksi peristiwanya Dan Bukti-bukti Di lapangan Itu tidak nyambung Makanya memang Penyidik Ini memang Harus bekerja Lebih keras lagi Untuk Mencari siapa itu Terkait dengan Penggunaan lay detektor Memang Itu adalah Sebuah sarana Untuk Melihat Kualitas Ketujuran dari Seseorang Ya Kalau kemudian Hanya Itu Untuk mengungkap Motif-motif Saja Ini Tidak akan Tidak akan Berperan banyak Karena Seorang tersangka Tentunya memiliki hak ingkar Terutama Apa itu Aktor Aktor utamanya Yaitu S.S. Seperti itu Makanya memang Penyidik disini Memang harus Bekerja lebih keras Terkait dengan Dugaan-dugaan Yang disampaikan oleh Komnas HAM Terus kemudian Yang disampaikan oleh Pengacara Ini memiliki Saya melihat Sebuah upaya Untuk Untuk Memperpanjang Atau isu ini Biar tidak Segera Berhenti Di situ saja Karena memang Muncul banyak Dugaan-dugaan Yang terkait dengan Bukti-bukti Yang Baru-baru Ditemukan Memang Penyidik dalam hal ini Memang harus Segera Mengungkapkan Siapa Pemilik dari Dari Luger itu tadi Kalau kemudian Beberapa Personil yang Yang Diterangkakan Sebagai Pelaku Obstrakson Obstratif Itu harus digali Dari situ juga Makanya Ini Memang membutuhkan Kerja keras Tidak Saksi-saksi Itu bukan Hanya dari Para pelaku Yang sudah Tersangkakan Tapi juga Para pelaku Obstrakson Obstratif Ini mungkin Yang akan Lebih dikembangkan Tanpa ada itu Keliatannya akan Mencetulitan sekali Karena CCTV Dan yang lain-lainnya Dan TKP Pun juga Sangat rusak Dalam hal ini Seperti itu Iya Namas Memang TKP Sudah rusak Betul Rusak Dalam artian TKP Ulang saja Yang kemudian Kita percaya Akan dilakukan Sebaik-baiknya Oleh kepolisian Pada waktu itu Sudah beberapa hari Kemudian Sudah banyak Yang Yang kemudian Tidak Kita sebut Rusak Itu artinya Sudah tidak Persis Kejadiannya Begitukannya Jadi agak sulit Mencari sesuatu Menjadi bukti-bukti Saksi-saksi bisunya Sudah Berantakan lah Begitu Sementara CCTV Tidak ada Nah kan Sekarang bergantung Pada cerita Atau kesaksian Mereka yang terlibat Di situ Sudah pada Bercerita nih Walaupun ada Bisa jadikan Ada yang tidak Bercerita sesuai Dengan kejadian Sebenarnya Dan lain-lain Menyangkal Atau membantah Bahwa pernah Melakukan ini Dan itu Yang Misalnya saja FS mengatakan Dia tidak menembak Joshua Sementara Eliezer mengatakan Dia melihat FS kemudian Menembak Nah ini masih mending lah Masih ada yang melihat Begitu Apakah ada Kemungkinan Dan bagaimana Kemudian Kepolisian Ini PR sulit Begitu Kita terbayang Tapi apakah Ada pendekatan-pendekatan Lain Yang mungkin Bisa dilakukan oleh Kepolisian Untuk mengungkap Kasus ini Biar nyambung Antara cerita Dengan Fakta-fakta Yang ditemukan Seperti misalnya Jumlah peluru Dan jenis-jenis peluru Apa yang kemudian Bisa dilakukan lagi Mas Bambang oleh Kepolisian Itu kalau bisa Mereka Diminta keperangan Selengkap-lengkapnya Tidak tertutup Seperti saat ini Itu kemungkinan Bisa dilakukan Karena salah satunya Salah satu contoh Misalnya Rekaman CCTV Yang dilakukan oleh Baikuni Misalnya Seperti itu Ini sudah ada Ada upaya Untuk Pengkopi Seperti itu Tentunya Ada informasi-informasi Lain terkait Dengan Di TKP Kemudian juga Forensik Juga melakukan Tugasnya di situ Dengan melakukan Apa itu Olah TKP Di awal Ini yang kita harapkan Di situ Penyidik terseharusnya Masuk Lewat-lewat Melalui pintu itu Seperti itu Ya Itu bisa juga Menarik Untuk kita Lihat ya Sedikit lagi ya Mas Bambang Sebelum saya jeda Kalau Glock Dan HS Itu kan Semacam Standart lah Di dalam Menjadi senjata Standart Dalam kepolisian Maupun Mungkin Koreksi saya juga Berkaitan dengan TNI Atau pihak keamanan ya Kalau Luger Itu Siapa yang biasanya Memilikinya Mas Bambang Mungkin Anda tahu Waduh Saya informasi Kurang Kurang Paham Terkaitan Luger ini Yang pasti Memang ini kan Senjata Senjata lama Seperti itu Yang nyaris Tidak digunakan Oleh Kawan-kawan di kepolisian Artinya Bisa jadi Ini adalah Senjata-senjata koleksi Seperti itu Persis Saya berpikirnya Ini kayak Senjata yang Itu kan Jenis senjata yang Mungkin hanya Dikoleksi Begitu ya Karena Terkenal Dipakai oleh tentara Jerman Di perang dunia Kedua Begitu Nah ini mungkin juga Bisa menjadi kunci ya Betul Siapa yang memiliki Luger ini Sangat penting Karena Tidak semua orang Bisa memiliki Senjata yang Antik Seperti itu Kecuali orang-orang Yang memiliki Akses Dan memiliki Kesendangan Tersendiri Terkait dengan Koleksi senjata Seperti itu Baik Kita akan sambung Dan mudah-mudahan Nanti Pengacara dari Berada Eliezer Akan bisa Bergabung bersama kita Tetap bersama kami Untuk menyambung Siapa Atau betulkah Kuatkah Adanya Penembak ketiga Dalam kasus Pembunuhan berencana Terhadap Brigadi Joshua Kami segera kembali Terima kasih